Resmi dibubarkan tim ad-hoc Olimpiade PBSI sampaikan rekomendasi hasil evaluasi tim bulu tangkis Olimpiade Indonesia. Setelah Olimpiade Paris, tim ad-hoc PBSI yang dibentuk 6 bulan sebelum Olimpiade Paris resmi dibubarkan. Kami sorry, secara umum tim yang dikepalai Fadil Imran ini mengaku sudah berupaya maksimal untuk menghadirkan prestasi bagi Indonesia dari tim bulu tangkis. Namun upaya ini ternyata belum mampu menghadirkan medali emas. Penampilan anak-anak Cipayung belum maksimal, diantaranya faktor mental yang jadi kendala. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi, tim ad-hoc menyerahkan 5 poin rekomendasi kepada PBSI. Salah satunya pembentukan tim ad-hoc untuk Olimpiade Los Angeles 2028 lebih awal. Dengan harapan Indonesia mampu meloloskan kuota maksimal dan membawa pulang medali emas. Persiapan hingga pertandingan.